Jadi pada saat aku, itu masih cerita-cerita sih sebenarnya. Ya, selagi mau lulus ini, itu segala macam. Senang aku excited banget, karena aku adalah penikmat film horror. Jadi aku langsung mikir, wah sinema aku nih kalau butuh korong bener-bener. Dengan rumah yang melangkolis ya. Ya, tapi kita masih development sih cerita. Terus beberapa bulan kemudian aku cukup shock banget sih. Pas aku ditunduk sebagai sutra jarawek. Wow, sinema aku bener-bener, apa ya, bener-bener poltolan yang men-support Jersey generasi baru di perfilman ini. Ada aku, Polti, dan jujur di belakang krim temurun ini banyak banget anak muda, Jersey, dan millennial. Tapi juga disupervisi oleh senior senior yang ada di belakangnya. Nah, along the way setelah berproses, akhirnya kemarin tuh sebenarnya kita udah melakukan rekti. Mereka merancang visual banget di detail bersama Brody Chinzana, bersama OOP, bersama Adepton juga. Lalu sebenarnya dari kemarin ini kita lagi sibuk, warna wiri, buat reading sama Yaya juga. Dan kita sebenarnya udah counting days menuju hari syuting. Oke, oke. Mungkin kalau mau still sedikit, temurun ini menceritakan tentang seseorang yang terpaksa mewarisi hal yang dia tidak inginkan. Cuman, kalau kita lihat dari jumlah kan temurun yang kita ambil dari kata turun temurun, gimana aku rasa semua orang sih relate ya. Kita harusnya pasti mewarisi sesuatu entah dari orang tua, atau entah dari leluhur kita di atas. Ini di luar hal supranatural yang bisa jadi, let's say, mewarisi bakat, atau mewarisi hutan, atau hal yang negatif. Atau mewarisi penyakit genetik, atau mewarisi gitu fisik. Jadi temurun akan berserita seperti itu sih. Dan kalau ditanya orang-orang yang seperti apa, kita bukan cuma menjanjikan dunia supranatural yang berbeda, itu aku gak berlalu sesuai. Tapi aku akan mengeksplore horror dan suspense ketakutan setiap masing-masing individu sih. Kalau misalkan kita kayak berkaca pada film sinem aku yang terakhir, ketika berkaca di sini, itu kan sebenarnya ketakutan, berangkat dari ketakutannya Umay tentang kehilangan ya. Dan I believe we all have our own fear gitu. Aku punya ketakutan yang beda, punya ketakutan yang beda, sebagainya juga, mungkin kalian juga. Karena kan pasti kita punya trauma masing-masing yang gak senangin sama orang lain. Betul. Terima kasih juga. selamat menikmati